Saudara-saudara yang terkasih, menjadi orang besar dalam arti berhasil dalam hidup, yakni memiliki penghasilan yang baik, memiliki posisi pekerjaan yang bagus, sepertinya sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Bagaimana tidak, sejak kecil kita memang diajarkan hal tersebut. Coba saja kita amati dalam kehidupan kita. Apa yang orang tua, keluarga, atau kerapat katakan ketika mereka bertanya kepada anak-anak, apa cita-citamu? Jika anak menjawab menjadi dokter, menjadi manajer, menjadi direktur, maka mereka akan menjawab, wah, bagus, bagus. Kami akan mendukung. Tetapi, apa jadinya ketika anak menjawab, saya mau menjadi guru di desa, saya mau menjadi petani, saya mau menjadi penari. Mereka rata-rata bertanya kembali, kok jadi guru, kok jadi petani, kok jadi penari. Atau, mereka menawarkan apa yang mereka anggap besar. Mengapa nggak jadi dokter, mengapa nggak jadi direktur, mengapa nggak jadi manajer, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, mereka mencoba mengalihkan, atau menghapus keinginan anak, yang dalam pandangan mereka, memilih pekerjaan, yang tidak menjadikan anak itu besar, atau berhasil. Pandangan seperti ini, kiranya juga tertanam dengan baik, dalam diri para rasul, yang diutarakan secara terbuka oleh Jakobus dan Yohanes. Mereka datang kepada Yesus. Guru, kami harap, engkau mengabulkan suatu permohonan kami. Mereka meminta Yesus, untuk memberi kedudukan di sebelah kanan dan kiri Yesus, pada saat Yesus memperoleh kemuliaannya. Mereka berpikir bahwa dengan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, mereka menjadi orang-orang besar, orang-orang terpandang, orang-orang berhasil. Yesus memaklumi jalan pikiran para muridnya. Maka Yesus sambil mewartakan cara bagaimana supaya bisa memperoleh ke kedudukan yang mereka pikirkan, Yesus meminta mereka untuk hidup seperti dirinya, yaitu mengalami penderitaan bersusah payah. Mereka tentu saja mengiyakan, karena mereka juga mengerti bahwa untuk meraih keberhasilan, orang harus berjuang, orang harus menderita, orang harus bersusah payah. Tetapi, jawaban Yesus selanjutnya membuat mereka berpikir lebih keras dan menjadi tantangan yang tidak mudah. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, endaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jawaban ini menjadi jawaban yang menyakitkan dan sekaligus jawaban yang membuka wawasan baru mengenai pengertian menjadi besar dan berhasil dalam pemikiran Yesus. Jawaban ini menyakitkan karena jelas-jelas bertentangan dengan keinginan dasar mereka. Menjadi besar dalam pikiran mereka adalah berada di atas orang lain, dipuji orang lain, dan dilayani orang lain. Dengan menjadi pelayan, itu artinya sama saja mereka menundukkan diri mereka sendiri dan menjadi lebih kecil, lebih tidak dipandang orang lain. hal ini sungguh tidak menyenangkan dan tidak mudah. Dan itulah cara baru hidup sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, cara pandang para murid mungkin sekali menjadi cara hidup kita. Bahkan mungkin ketika kita menjalankan aktivitas-aktivitas pelayanan di paroki, aktivitas-aktivitas rohani, dan mulut kita dengan lantang juga berkata, saya melakukan ini sebagai pelayanan. Ini sungguh bagus. Tetapi kita bisa melakukan tes kecil untuk menguji sejauh mana kemurnian pelayanan kita. Tanyalah pada diri sendiri, apakah aku sakit hati? Apakah aku marah? Apakah aku mengerutuk? Ketika orang tidak menghargai pelayananku. Jika masih ada rasa tersebut, baiklah kita meminta kepada Yesus yang adalah pelayanan sejati untuk memberikan kekuatannya kepada kita untuk juga melayani seperti Yesus sendiri melayani para muridnya. Tuhan memberkati.